Terima kasih telah menonton! 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 Iya, dia harus dipuasain dulu, ikan sebelum, nah langkah-langkahnya jadi sebelum dioperasi, ibaratnya dari dokternya, dari dokternya sendiri dia bilang, ya ikan harus dioperasi, sesuai ya, sesuai besar kecil ya kan ya, gitu. Jadi kalau ikan gue waktu itu gue puasain 2 minggu, ikan gue gue puasain 2 minggu, setelah 2 minggu barulah dia dilakuin operasi, jadi dia dibius dulu, dibius dulu baru dioperasi, itu pun juga prosesnya gak lama, karena kita kan gak mau menyiksa ikan kan ya, kita gak mau menyiksa gitu, karena kita mau melihara kan ya, jadi yaudah gitu, setelah dipotong gak lama langsung dikembalikan lagi ke air, terus normal lagi gitu, gak lama lah 5 menit dia udah kembali normal kok. Setelah operasi itu, dikasih makan ya, berapa hari kemudian? Nah, setelah dioperasi itu, tergantung juga kembali lagi ke ukurannya masing-masing ya gitu, kalau gue sih, waktu setelah dia dioperasi, dipotong slayer itu, sekitar 3 hari lah, gak lama kok, 3 hari langsung udah dikasih makan. Iya, 3 hari langsung kasih makan gitu, dan Alhamdulillah ini udah mulai tumbuh, cuman gak tau ini tumbuhnya, mudah-mudahan dia kembali normal, terus ini juga kemarin bermasalah, sisiknya dilepas, dicabut satu karena, kayak ada, apa sih om, kayak jamur gitu, kayak jamur gitu, jadi otomatis dia harus dicabut dulu, daripada dia sakitnya, makin kemana-mana, jadi ya dicabut aja. Untuk yang ini? Yang mana, yang kecil? Nah, udah berapa lama ya? Kalau yang kecil ini baru, ini juga dari hulu, ini juga dari hulu, tapi gak langsung dari hulu dikirim ke Eza, tapi hulu dari hulu ke showroom arwana dulu, nah terus Eza ambil di sana gitu. Gak lama soalnya, jadi dari hulu baru nyampe langsung Eza ambil gitu, waktu itu. Dan sekarang udah bisa sebesar ini aja udah seru ngeliat ya, karena yang Eza liat itu slayer, slayernya ya, slayernya, slayernya, slayer bawahnya tuh gondrong lah gitu, bisa dibilang gondrong lah, walaupun seukuran ini kan ya gitu. Ekornya juga ngeliatnya udah mulai merah. Ini makannya udang terus ini ya? Yoi, makannya udang terus. Berapa itu udangnya? Apa? Seberapa? Kalau yang kecil ini Eza kasih, tiap hari sih Eza kasih ya, tiap hari Eza kasih dua, 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 dua yang kecil, dua yang kecil itu. Tapi itu pun juga dikupas. Iya, dikupas. Kadang kalau enggak, dia ngupas sendiri. Ini pisau dong? Iya, dikupas terus dipotongin kecil-kecil gitu, Wan. Dipotongin kecil-kecil. Gimana? Progressnya sebelah kanan. Iya, progress yang sebelah kanan. Maksudnya progress apanya? Sampai jadi merahnya segitu gitu gitu. Sampai jadi merahnya tuh, ya ini, ini berapa bulan nih? Udah, ya mulai dari beli, itu belum di tanning sama sekali, karena Eza pelajaran dulu. Tanningnya, itu kan makanya, ada banyak yang bilang, Eza, tanning pakai ini, tanning pakai itu, tanning pakai ini. Akhirnya, ya udahlah, belajar sendiri gitu loh. Apa namanya, nyoba-nyoba sendiri, observasi sendiri kan, observasi sendiri. Lampu tanning? Lampu tanning, iya. Kalau lampu tanning kan, Eza ada PLL, ada PLL, ada PLL yang dua lampu, ada yang empat lampu, terus ada aquazonic juga. Nah, ternyata kalau Eza, dari pengalaman Eza ya, dari observasinya Eza, untuk ngeringin arwana, base-nya, warna base ininya, ternyata lebih baik itu kita pakai aquazonic. Aquazonic? Jadi, dari pertama kali, itu dua jam dulu, Om. Dua jam. Dua jam dulu, lampu tanningnya. Jadi kan, kita nggak, jangan sampai menyiksa, kan, ya, kalau menyiksa ikan, ya, bener-bener dipaksa banget, itu harus di tanning sampai dia cepat untuk jadi merah. Jadi, pertama kali itu dua jam dulu, besoknya naik empat jam, besoknya naik di delapan jam, besoknya dua belas jam, sampai akhirnya bisa di dua puluh empat jam. Tapi dua puluh empat jam itu juga nggak, dua puluh empat jam, dua puluh empat jam total, nggak full, tapi di saat, ya, kayak Eza pulang kerja, Eza matiin, taro, itu kan ada kegiatan lain lah, pulang, ya, mandi, makan, apa, segala macem, gitu kan, itu pasti sekitar satu-dua jam, baru dilanjutin tanning lagi. Gitu, dan ini hasilnya sekarang. Kenapa? Ngasih makannya sih, ya, seada waktunya gue aja, gitu, tapi ya tetep, gitu, setiap hari jangkrik itu udah pasti, jangkrik udah pasti lah. Terus, kalau udang tetep, udang juga tetep, tapi kadang dia dua hari sekali lah, karena dia makannya kan lebih dibanding yang ini, lebih, lebih, lebih banyak dibanding yang kecil, gitu. Paling dia kayak makan empat lah, empat ekor, empat-empat yang kecil-kecil itu, itu plus jangkrik. Nah, terus yang ini gimana nih, Eza? Oke, kalau yang ini, ini ikan primadona gue, ini ikan primadona gue, mulai dari pertama ngeliat dia itu udah, udah interest banget, ya. Jadi Eza dateng ke satu showroom arwana di Bandung, ngeliat dia aja udah, ibaratnya terpanah, gitu lah, asik, tuh. Lebay banget, saya. Nah, gitu. Terus, ngambilnya juga agak-agak sedikit nekat sih, om, dari harga juga emang lumayan. Dari harga sendiri emang ngambilnya juga udah lumayan. Harga nekat. Harga nekat, tuh. Harga nekat, beraniin banget, beraniin banget untuk ngambil ini, ngangkatin ini, gitu. Tapi sih, memang dilihat dari dayungnya kan, emang dayungnya udah samurai, gitu. Slayer-nya juga panjang, ekornya lebar, gitu kan. Ini waktu ngambilnya emang udah ukuran segini atau gimana? Lebih kecil sedikit, lho. Lebih kecil sedikit, cuman ya belum. Sudah berapa lama ini? Ini sih udah, ini udah berapa lama ya? Sudah 4 bulan ya? Sudah 4 bulanan, ya. 4 bulanan. Dan ini juga udah proses tanning juga, gitu. Karena jujur, kalau dari Eza pribadi, Eza lebih suka ikan yang arwana, yang suprat, ya. Suprat yang bentuknya kotak, gitu. Bentuknya, dia lebih kotak gitu, dia lebih padat, gitu. Terus ngeliat dari, ini slayer sama ekor, dayung sih, gitu. Dan yang paling penting itu dia kan gak cakil, itu yang paling penting, gitu. Awar warna-warna yang cakil gitu, misalnya. Perlu gak sih maksudnya di lantutan lokasi, gitu. Sama bener. Iya, ada ya. Memang bener, bener, bener. Itu bener banget, itu bener banget. Tapi jujur, ini pengalaman pribadi ya. Kemarin kita kan ke Bandung ya. Eh, sorry. Ke Bandung, ke Bogor ya. Kita ke Bogor, kita lihat ada ikan. Speknya tuh bagus banget, dong. Iya, iya. Speknya bagus banget. Selayarnya gondrong, ya kan, ekornya klos, ya kan, dayungnya panjang. Cuman, ya namanya, mungkin hampir sama seperti manusia, kali ada kelebihan dan kekurangannya. Kekurangan dia itu cakil, ya. Cakil. Cakil. Dan cakilnya itu memang udah dibenerin, gitu. Dari hari, ya, dioperasi, gitu. Eza pribadi pengen banget ngambil ikan itu, gitu. Pengen banget ngambil ikan itu. Tapi kembali lagi, karena ikan itu udah cakil, jadi ya, mau sampai kapanpun ya, dia akan tetap begitu, gitu. Dia akan tumbuh lagi. Sekalipun udah dipotong, ya itu pasti akan tumbuh lagi. Jadi, kalau Eza pribadi sih, mending, ya, mending nggak usah lah. Yang normal aja, ya. Mending yang normal aja. Harganya, kalau cakil kan lebih jatuh harganya, ya. Iya, jatuh harganya. Cuman yang kemarin kok nggak jatuh ya harganya, ya. Nggak jatuh harganya. Mudah, orangnya denger itu. Jadi, kalau gitu, kalau misalnya memang cakil sih, ya, kalau misalnya memang hanya untuk hobi. Kalau Eza pribadi, ya, kalau misalnya memang hobi, terus ikannya cakil, mau dioperasi, ya silahkan. Dan, toh, itu kan buat pandangan kita sendiri di rumah, kan, ya, supaya ya keliatannya kan lebih indah, lebih cantik. Operasi yang terbaik gimana ini? Wah, kalau Eza sih ada namanya Om Widho ya. Widho Arwana, dia W.A.R.E.T. Om, bayar ya, Om ya. Bayar royalti ya. Ya, ada Om Widho. Om Widho tuh memang yang selalu bantuin. Selalu bantuin dan dia juga mengajarkan, kan, ngasih tau juga gitu loh. Ilmu itu kan mahal, Om ya, gitu, dan Om Widho tuh emang bener-bener ngajarin. Nah, hampir sama kayak Om Esa sekarang, gitu, kan, ngasih tau lah, gitu loh. Ngajarin juga, gitu, bersyukur lah di situ, kan, gitu, diajarin. Terus, Om Widho juga, yang memang dia memang udah berpuluh-puluh tahun di Arwana, gitu. Di Arwana, ya. Dia udah hampir 30 tahun apa, kalau nggak salah di Arwana, gitu. Jadi, ya, dia udah paham banget, gitu. Maksudnya, kalau mau operasi, ya. Kalau udah mau operasi, ya. Smolet ya ke Bang Edo, ya. Ya, ya, Om Widho itu, ke Om Widho. Kalau gue sih, ya, lebih prefer ke Om Widho itu. Oke, lanjut lagi, ini, yang ini Arwana-nya. Oke, kalau ini Arwana terbaru, ini baru 2 hari. Baru, ya, baru 2 hari lah, baru kemarin nyampe, ya. Oh, iya, iya. Baru kemarin nyampe, ini yang dari Hulu langsung. Jadi, eh, gimana ya? Ini baru pertama kalinya mesenikan langsung dari Hulu. Dikirim 20 jam. Ngambil langsung dari kargo di airport, di mana? Sekarno Hatta, nyampe, ngeliat dibuka dari unboxing, hidup aja udah, Alhamdulillah. Hidup aja, Alhamdulillah. Tapi ternyata oke sih, gitu loh. Oke, oke. Maksudnya, sesuai video yang dia kirim lah, gitu loh. Ini supernetnya masih molaq, ya. Iya, makanya ini memang sengaja juga, Om. Eza memang nyari supernet yang memang masih belum merah, karena Eza pengen nyoba juga, sambil belajar juga, gimana caranya supaya dia bisa, progressnya bisa kelihatan kan, kalau dari sini kan. Dari warna yang masih kayak gini, ini memang base-nya agak tebal. Jadi, untuk dia ngeringin, itu pasti akan agak berat, agak susah. Agak susah ya, gitu. Tapi memang butuh proses aja, gitu. Tinggal butuh proses, butuh waktu. Setelah itu tinggal baru dilanjutin untuk merahin. Dan, apa ya, gaya renangnya dia sih yang bagus. Gaya renangnya? Gaya renangnya sih yang bagus. Yang gue suka ya, gitu. Gaya renangnya sih bagus banget. Ini waktu dibuka, gimana ini? Kondisinya segar buka, apa? Iya, kayak gini. Alhamdulillah sih kayak gini. Pas dibuka sih kayak gini. Back-back aja. Gak kenapa-napa. Gak kenapa-napa. Terus dia kan kayak ada blue base-blue base-nya gitu. Base-nya ya. Kayak ada blue base-nya. Mudah-mudahan sih. Amin ya. Amin. Mudah-mudahan. Kita dilainya, Kak. Ada blue base-nya gitu, kalau dari atas sih kelihatan. Iya. Ini dari hulu langsung. Cuma kemarin pas dateng mungkin agak sedikit. Beratnya tuh ini, apa namanya, dayungnya. Yang sebelah kanan ini, dia kan robek ya. Dayungnya robek. Tapi beda ya, dayung robek sama dayung patah. Kalau dayung patah itu udah minus banget. Tapi kalau dayung robek itu kan masih bisa kembali lagi gitu. Masih bisa kembali lagi. Sama aja kayak orang abis disalonin, kan disisir gitu. Ntar dia balik lagi. Ini aman kok. Sebelah kanan ya? Iya. Sebelah kanan itu. Tapi dia paling seminggu kok. Cuma butuh seminggu juga pasti udah nyambung lagi. Ini udah dikasih nama belum. Belum, belum, belum. Belum dikasih nama ini. Iya, selama ini belum ada nama. Belum ada nama. Kalau anaknya udah disiapin. Anaknya udah disiapin. Udah disiapin. Tapi fix-nya belum. 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 Siapa? Sri Mulyani siapa? Uang. Uang. Biar makan uang mulut. Oke, ini yang terbaru ya. Iya, ini kan ikan terbarunya. Ikan terbarunya. Mudah-mudahan sih diantar. Jadi ya. Jadi. Jadi sesuai ekspektasi gue ya. Ini kalau dilepas berapa ini? Ini kalau dalam kondisi seperti ini. Iya. Kondisi kayak gini paling 14 gue lepas. 14 gue lepas. 14 gue lepas. 14 gue lepas. Jadi bisa lewat omesa ya. Sekali lagi kalian semua bisa misalnya lewat omesa. Oke, ini akuarium yang di ruang tengah. Karena ini memang jadi buat bisa jadi penyekat juga untuk antara ruang tamu sama ruang makan gitu kan gitu. Jadi awalnya kan bingung tuh om. Iya. Mau bikin apa ya penyekat ya. Ternyata yaudah idenya apalagi akuarium. Akuarium. Nah cuman gitu suka dukanya kalau misalnya bikin komtenk itu ternyata ya begini. Kadang ini arwana kan ya. Ini arwana juga. Ini salah satu arwana kesayangan gue juga. Cuman ya gitu gitu. Karena dia baru ini kan karena masih baru ya dibikin komtenk. Jadi ibaratnya nih bisa dilihat sendirikan ekornya begitu gitu. Ekornya jadi kayak robek-robek itu karena ya entah mungkin karena dia rebutan makanan gitu. Atau mungkin karena dia belum terbiasa dicampur dengan ikat yang lain. Tapi kalau gue pribadi sih gue yakin dia bisa kok. Toh ini udah bertahan dua bulan lebih kok gitu. Dua bulan lebih dan back-back aja gitu loh. Enggak kenapa-kenapa. At least paling gak itu cuman masalahnya cuman di ekor dan di selayarnya doang. Selama dia gak bermasalah ke body gitu. Ke matanya gitu. Atau yang hal-hal yang paling susahnya. Ya maksudnya yang paling berat di arwana sih gak ada masalahnya. Gue gak masalah gitu. Itu ada beberapa. Nah terus disini itu ada. Itu spatula platinum. Terus spatula platinum terus ini ada tiger fish borneo. Itu ada dua. Terus ini ada ini dari Bapak Ricci. Ini kenapa nih? Nah ini tiger fish-nya Bapak Ricci. Kenapa nih Bapak Ricci bisa dijelaskan? Coba jelasin Bapak Ricci ini kenapa nih Bapak Ricci. Halo teman-teman. Ini tiger fish-nya sama kejadiannya sama ikannya Bro Aiza yang dari hulu. Jadi ini jadi baru dari tangkapan liar dan baru masuk ke tank. Alhasil celeng seperti ini. Karena belum melalui proses karantina. Karena dari alam langsung jadi langsung dimasukin. Begini dia pasti belum terbiasa. Masih probation lah dia ya. Ada plus minusnya juga. Beda sama ikan-ikan yang lain yang memang udah terbiasa di tank kan di aquarium. Kalian bisa lihat lah ini peacock bus. Ini Brokopondo, Orinoco. Pelan-pelan ini ya Pak. Ini Brokopondo. Ini? Ini yang hijau ini, ini Orinoco. Orinoco. Ciri-ciri khasnya ada 3 spot atau 2 spot di tengah. Dengan warna dasar hijau Tosca. Nah kalau yang ini, yang tadi saya bilang pertama Brokopondo. Dengan ciri khasnya itu badannya full mutiara. Cuma seiring dia memasuki usia atau ukuran 40 cm ke atas. Kemungkinan mutiaranya ini akan menjadi polos dan sisa bar tengahnya aja. Tinggal bar tengahnya doang? Iya. Dan itu indahnya Brokopondo. Dan dia juga cenderung memiliki mata yang agak kemerahan. Dan terakhir yang pasti teman-teman udah paling sering tau. Di kekuas monopulus. Itu paling gampang kita temuin di pasaran. Dan lihat sendiri aja. Cantik banget warnanya gitu. Perpaduan dari merah, kuning. Sama ada sedikit kehijauannya juga. Apalagi di saat dia megar gitu kan. Atasnya kelihatan banget. Ada kayak... Slayer-nya itu. Wah keren deh. Jadi intinya ini dijual juga. Iya ini dijual juga. Sama Bro Eza ya. Bisa kirim-kirim. Iya bisa kirim-kirim. Bisa kirim-kirim. Bisa kirim-kirim. Kembali lagi tadi. Makanya follow di Instagram. At GioArowana9 ya. Tinggal follow disitu aja. Ntar gampang kok. Abis ini mau nambah apa lagi? Apa? Abis ini mau nambah apa lagi? Abis ini mau nambah anak sendiri aja. Hahaha. Insya Allah sih mungkin arwana. Makanya ini masih dalam proses nyari yang terbaik. Gitu doang. Gitu. Ini ada souvenir dari Esa Vlog. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini merucendase ya ternyata ya. Esa Vlog tuh. Esa Vlog Youtube. Thank you banget Om. Thank you banget. Oke teman-teman. Sampai disini dulu. Kunjungan di tempat. Esa Gioneno. Iya. Thank you banget udah didatangin kesini. Makasih banget. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa like dan komen. Subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Yup. Subscribe sebanyak-banyaknya. Jangan lupa. Oke. Salam Esa Vlog. Mulai dari warnanya yang cerah terus bentuk badannya sampai jumlah bar-nya. Ya gitu. Ini juga gue baru paham nih kan. Gue baru paham. Ternyata terlihat akan lebih bagus tuh dari jumlah bar-nya ya. Iya. Jumlah bar-nya. Berarti kalau bar-nya tinggal satu dia lobet ya. Kalau ini juga. Lo signal. Lo signal. Ribet gak sih bang? Gak sih makannya. Gak sih makannya apa? Gak sih makannya arwana ini. Kalau arwana? Kalau ini perjakel lah. Maksudnya ribet gak gitu? Enggak sih gak ribet. Kalau arwana kan memang. Ibaratnya orang yang mau ngirim aja. Iya. Mereka bisa puasan ikan tuh sampai dua minggu. Iya kan? Apalagi ada yang mau operasi. Misalnya operasi apa namanya? Insangnya. Atau apa namanya? Namanya slayernya. Potong slayernya. Mereka bisa dipuasain gitu. Jadi kayak untuk seperti pekerjaan gue gitu kan. Yang kadang gak pulang juga kan om shooting om gitu. Jadi gak dikasih makan pun juga gak apa-apa gitu loh. Jadi aman lah. Enak lah gitu loh. Gak ribet-ribet banget kok gitu loh. Gak ribet-ribet. Akan apa nih? Apa? Ikan makannya. Makan ya? Makannya tuh udang. Udang. Terus jangkrik. Jangkrik. Kodok. Sedangkan gue makannya tempe sama saya rasem. Jadi lebih mahal. Kalau sama udang rebutan nanti ya. Makan udang dia. Saya makan tempe om. Sama ulet Jerman sekarang baru mulai belajar. Cuman Eza sih belum tau gimana cara melihara ulet Jerman di rumah. Karena setiap beli dua hari udah mati semua gitu. Gak tau deh. Apa memang harus ditaruh di Jerman dulu apa gimana gak ngerti gak? Istri ngedukung gak memang? Istri sih ngedukung. Ngedukung karena ini hal positif ya gitu. Hal positif gitu. Apalagi apa ya. Enak juga kan di rumah dilihatnya gitu loh. Ini ceritain nih. Misalnya pulang dari YouTube ting sampai sinitor yang lo liat ini ikan dulu loh bukan istri itu gimana tuh. Peran gak? Lo jangan bikin ribut om. Ini lagi nelfon nih. Ini lagi nelfon gak gue angkat nih. Ini lagi nelfon nih. Aduh. Aduh. Enggak lah om. Di mana-mana pasti istri dulu lah. Istri dulu lah. Istri dulu baru ikan. Cemburu dong pasti doangnya. Nah ini lucunya. Jadi bini gue cemburu tuh bukan sama perempuan. Tapi cemburu sama ikan. Ini hal konyol di dalam hidup nih. Tapi ya kalau gue sih bersyukur ya. Dibanding lo cemburu sama lawan main misalnya gitu kan. Partner kerja atau perempuan lain. Ini cemburu sama ikan. Jadi ya kalau gue sih ketawa aja. Tapi namanya cemburu, tetap cemburu. Perempuan. Nah ya peace. Sembira. notices000. Tom. Oh oh my god. Oh...